PEMADAMAN LISTRIK Kita berada di rumah umat Tombo Ati dan tadi jam 9.30 kami mengalami musibah kebakaran. Tadi anak-anak sudah teriak-teriak kan ya, saya posisi di belakang bersama dengan kakak ipar saya sedang duduk-duduk sarapan. Tiba-tiba anak-anak berlarian gitu, kebakaran, kebakaran. Saya pikir memang apinya kecil gitu. Setelah saya lihat, wah dasyat banget. Karena ini kan terbatas ya airnya ya, air pumpnya juga mati gitu kan, terus PLN juga dimatikan gitu. Saya ingat ada air di kolam, saya bilang gitu kan, di kolam renang. Akhirnya anak-anak dikerahkan untuk mengambil air di kolam renang gitu. Sebisanya seadanya gitu kan, pakai ember ya, ember-ember kecil. Setelah itu kami telpon pemadam kebakaran sekitar pukul 10.30 ya, jam 11 baru mereka datang. Lokasi bangunan serta ruangan yang berada di paling depan perkarangan rumah di kawasan Cakung ini, tak menyisakan sedikitpun barang-barang yang ada di dalamnya. Musibah itu terjadi berbarangan dengan opik yang saat itu tak berada di rumah. Lantas, bagaimana dengan rambut Nabi Muhammad yang diketahui ada di rumah tersebut? Opik dari kemarin itu kan, dia pergi ke pati gitu kan, ke pati Jawa Tengah. Menghadiri acara, terus membawa rambut Rasulullah juga ke sana. Di rumah kami ini, barang yang paling berharga adalah satu rambut Rasulullah, kedua santri penghapal Quran gitu. Dan Alhamdulillah semua santri-santri yang ada di atas sudah dievakuasi turun ke bawah. Terus rambut Rasulullah juga kebetulan ada di pati gitu kan, lagi ada di cara. Terus di belakang sana juga ada studio Mas Opik juga kan, tapi jaraknya jauh gitu. Jadi kita masih bisa tenang di sini. Coba melihat lebih dekat bagaimana kondisi ruangan yang kebakaran, pengurus rumah umat Tomboh Ati yang juga menjabat sebagai kepala sekolah, menunjukkannya kepada tim selebritas siang. Inilah kondisi kita, kondisi keadaan yang setelah kejadian kebakaran tadi pagi. Lantainya lihat, masih banyak sekali ya sisa-sisa untuk dibersih-bersih. Dan ini kondisi kamar santri Alhamdulillah, dilindungi oleh Allah, tidak kenapa-kenapa ya. Hanya atapnya saja tuh, banyak asap, karena sisa tadi banyak api, jadi asapnya ke atas sampai ini hitam semuanya. Lantas, ruangan apa yang terbakar dan berapa kira-kira nominal kerugiannya? Ini tadinya ruangan butik ya, dan di sini masih banyak stok-stok bahan, dan juga perlengkapan-perlengkapan butik, tapi karena terbakar oleh api, kondisinya jadi seperti ini. Itu masih ada sisa-sisa bahan. Ini, itu. Ya ini, masih sisa banyak sekali. Dan sudah terbakar semuanya. Menilai barang-barang kantor yang terbilang berharga, bisa ditaksir kerugian yang dialami atas kejadian tersebut, yang dimencapai angka berkisar Rp350 juta. Kurang lebih sekitar Rp350 juta, sudah kurang lebihnya sekitar segitu. Pasca insiden itu, rupanya tak hanya santri yang sibuk membersihkan puing-puing kebakaran. Saat itu terlihat juga rekan seprofesi opik lainnya. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Tadi habis ngisi ta'lim juga, langsung mampir. Karena dari pagi saya belum sempat ke sini. Alhamdulillah hari ini bisa ke sini. Dan ini menyaksikan langsung. Ya Allah, inilah sebagai ujian ya. Orang mau kaya, mau miskin, semuanya di uji oleh Allah SWT. Yang penting kita mengikuti Nabi Ketika kita di uji sama Allah, kudu sabar mesti seperti itu.